Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kita Kami dari kelombok kedua Kelombok dua, asik Ketika mendengar kata penelitian Apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Aku baca dari website redik.com Penelitian merupakan suatu usaha memperoleh fakta Dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data Yang bersifat sistematis jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Jadi gini, secara kodrat Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Nah, dari rasa ingin tahu yang tinggi tersebut Akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan Dari dalam diri manusia Lalu, melalui akal budayanya Manusia akan mengembangkan pengetahuannya Agar pertanyaan-pertanyaan dan hasrat ingin tahunya terpenuhi Nah, cara manusia memperoleh pengetahuan yang baru Yaitu dengan cara melakukan proses berpikir Dan proses berpikir itu apa sih? Ada yang tahu enggak? Nah, jadi proses berpikir itu biasa disebut juga dengan penalaran Nah, penalaran ini merupakan suatu cara mengambil kesimpulan dengan logis Yang berdasarkan fakta yang relevant Ada dua hal yang menyebabkan proses ini Yang pertama adalah karena manusia memiliki bahasa Yang kedua karena manusia memiliki kemampuan berpikir Nah, ada yang lain yaitu sifat-sifat atau ciri-ciri penalaran Yang pertama adalah penalaran bersifat logis Yang kedua adalah penalaran bersifat analitis Terus, penalaran juga ada jenis-jenisnya Ada dua jenis penalaran Deduksi dan induksi Deduksi adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus Contohnya Semua hewan adalah makhluk hidup Dan kucing adalah hewan Jadi kesimpulannya Semua kucing adalah makhluk hidup Yang kedua ada induksi Induksi adalah metode yang bertolak dari Peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum Kesimpulan menjelaskan fakta Dan fakta mendukung kesimpulan Contoh Manusia membutuhkan makanan Hewan membutuhkan makanan Dan tumbuhan membutuhkan makanan Kesimpulannya Semua makhluk hidup membutuhkan makanan Jadi Kesimpulannya Penalaran Deduksi Cenderung Menghasilkan Kesimpulannya lebih pasti Dan penalaran induksi Menghasilkan kesimpulan Yang bersifat Lebih probabilistik Atau ada ketidakpastian Nah aku baca dari website Penelitian merupakan suatu usaha Mengumpulkan fakta Dengan cara yang sistematis Dan menganalisis dan mengumpulkan data Dengan cara yang teliti Jelas dan dapat dipertanggungjawabkan Eh Terus guna penelitian itu Untuk apa sih? Aku baca dari buku Sosiologi Erlangga Ditinjau dari Kepentingan ilmu pengetahuan Penelitian merupakan alat umum manusia Dalam melakukan berbagai hal Seperti yang pertama Memperkuat ilmu pengetahuan Yang kedua Membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan Nah Dalam Mengadakan penelitian Pastinya ada syarat-syarat penting Agar penelitian itu Menjadi penelitian yang memenuhi standar Kira-kira Apa ada sih syarat penelitian? Ada tiga syarat Untuk Mengadakan penelitian Yaitu yang pertama adalah Sistematis Penelitian Dilakukan Menurut pola tertentu Dari yang sederhana Sampai yang kompleks Hingga tercapai tujuan Secara efektif Dan efisien Yang kedua Adalah terencana Penelitian dilakukan Secara sengaja Dan langkah-langkah Pelaksanaannya Pelaksanaannya Telah dipikirkan sebelumnya Yang ketiga Mengikuti Prosedur ilmiah Dari awal Sampai hingga Akhir kegiatan Penelitian dilakukan Menurut Cara-cara Cara-cara yang telah Ditukan Yaitu Prinsip Memperoleh Ilmu pengetahuan Nah guys Tadi kan kita udah bahas Tentang Penggunaan Dan cara-cara Penelitian Sekarang kita Bakal bahas Jenis-jenis Penelitian Kita kira apa aja sih Jenis-jenis Penelitian itu Dengar-dengar ada lima Nah bener banget tuh Yang pertama Penelitian berdasarkan Tujuan Penelitian berdasarkan Tujuan Dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama Penelitian dasar Yang kedua Penelitian terapan Penelitian dasar Berusaha Mengumpulkan Data informasi Guna menyusun konsep dan hubungan Serta teori dalam menemukan Prinsip-prinsip umum Mengenai topik yang nyata Dalam masyarakat Contohnya Yang pertama Yaitu Pemahaman Tentang Faktor penetapan harga Yang kedua Pemahaman Tentang gaya kepemimpinan Suatu perusahaan Dan selanjutnya Adalah Penelitian terapan Penelitian terapan Berusaha Menerapkan Menguji Dan mengevaluasi Suatu kemampuan teori Dalam Memacakan Sebuah masalah Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya Yaitu Pengembangan energi terbarukan Dan juga Peningkatan produktivitas Pertanian Selanjutnya Yaitu Penelitian terapan Ada jenis yang lain Yaitu Penelitian evaluasi Nah yang kedua Ada penelitian Berdasarkan metode Penelitian berdasarkan metode ini Juga dibagi menjadi Empat kelompok Yang pertama Ada penelitian historis Yang Objek utamanya Merupakan Peristiwa masalah tau Yang kedua Ada penelitian survey Penelitian ini Meneliti tentang Masalah-masalah praktis Yang terdapat pada Kehidupan sehari-hari Contohnya Ada tawuran antar Pelajar Yang ketiga Ada penelitian eksperimen Peneliti Merekonstruksi Merekayasa Objek Penelitian alami Menjadi Objek penelitian Buatan Yang sesuai Dengan tujuan penelitian Yang keempat Ada penelitian berdasarkan Observasi Penelitian ini dilakukan Untuk Memobservasi objek Konkret Dalam masyarakat Kemudian Yang ketiga Penelitian berdasarkan Taras pemberian informasi Penelitian ini Dibagi menjadi Tiga golongan Yaitu penelitian Eksploratif Penelitian deskriptif Dan penelitian Eksplanasi Penelitian eksploratif Penelitian ini Biasa diidentikan Dengan penelitian Yang menggunakan pertanyaan Apa Dan siapa Tujuan dari penelitian ini Adalah mengembangkan Gagasan dasar Mengenai topik Dan Memberikan dasar Dalam penelitian lanjutan Yang kedua adalah Penelitian Deskriptif Penelitian ini Memberikan Gambaran Yang lebih detail Tentang Suatu Gejala Atau fenomena Penelitian ini Merupakan kelanjutan Dari penelitian eksploratif Penelitian ini Mengungkapkan Suatu Secara lebih detail Mengenai Gagasan dasar Yang dihasilkan Penelitian eksploratif Yang ketiga adalah Penelitian eksplanasi Penelitian ini Biasa diidentikan Dengan Penelitian yang Menggunakan pertanyaan Mengapa Untuk upaya Mengembangkan Informasi yang ada Tujuan dari penelitian eksplanasi Adalah Untuk mengembangkan pola-pola Yang berbeda Tetapi memiliki Keterkaitan Dan menghasilkan Pola-pola Hubungan Sebab akibat Yang keempat Penelitian berdasarkan Jenis data Penelitian berdasarkan Jenis data Di bagian Menjadi dua Yaitu Penelitian kualitatif Dan kualitatif Penelitian kualitatif Yaitu Penelitian yang menekankan Pada jualan data Yang dikumpulkan Penelitian ini Hanya melihat Para lapisan permukaan Seperti jenis kelamin Tingkat pendidikan Jenis pekerjaan Dan pesannya pekerjaan Penelitian kualitatif Yaitu Penelitian yang menekankan Pada Kualitas data Atau Kedalaman data Teknik yang digunakan Adalah Wawancara Penelitian ini Tidak dianalisi Secara statistik Nah yang kelima Ada penelitian Berdasarkan tempatnya Penelitian berdasarkan Tempatnya ini Juga dibagi Menjadi tiga bolongan Yang pertama Penelitian laboratorium Penelitian ini Belaksanakan Di tempat khusus Yang biasa disebut Laboratorium Untuk Menjalankan Studi ilmiahnya Yang kedua Ada penelitian Lapangan Penelitian lapangan ini Dilakukan dalam kehidupan Sebenarnya Penelitian ini Pada hakikatnya Merupakan metode Untuk menumpukan Secara khusus Realitas yang telah terjadi Yang ketiga Ada penelitian Perpustakaan Penelitian ini Biasa disebut juga Penelitian Keperpustakaan Penelitian ini Bertujuan Untuk mengumpulkan Data dan informasi Dari materi Yang berada di Perpustakaan Contohnya adalah Artikel Koran Ataupun Majalah Nah selanjutnya Ada metode Pendekatan penelitian Metode Pendekatan penelitian Ada dua macam Yaitu Penelitian Kuantitatif Dan penelitian Kualitatif Penelitian Kuantitatif Berfokus pada Pengumpulan Data numerik Dan juga Analisi statistik Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Penelitian Dan menguji Hipotesis Teknik pengumpulan Data dari Penelitian Kuantitatif Biasanya Melibatkan Survey Eksperimen Dan juga Analisi statistik Dari data sekunder Selanjutnya adalah Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif Berfokus kepada Pemahaman mendalam Tentang Fenomena Perspektif Motivasi Dan juga Konteks sosial Dari Subjek Penelitian Teknik pengumpulan Dari Penelitian Kualitatif Biasanya Melibatkan Observasi Partisipatif Pewancara Mendalam Dan juga Analisis Konten Pendekatan Kualitatif Dan pendekatan Kualitatif Juga memiliki Kesamaan Yaitu Pada tahap awal Kedua pendekatan Sama-sama berusaha Untuk meneliti Tema yang bersifat Umum Yang kedua Dalam mencari Informasi awal Kedua pendekatan Terkadang Menggunakan Metode yang sama Seperti Observasi Wawancara Dan dokumentasi Yang ketiga Data yang diperoleh Sama-sama diolah Dan kemudian Dibuat Laporan Penelitian Nah selanjutnya Kita akan membahas Tentang sikap yang Diharapkan ada Dari seorang peneliti Yang pertama Ada objektif Yang kedua Kompeten Dan yang ketiga Faktual Nah selain sikap Dalam diri Seorang peneliti Juga Ada cara berfikir Yang khusus Cara berfikir ini Ada lima Yaitu Jujur Kritis Skeptis Analitis Dan terbuka Cara berfikir seperti itu Disebut dengan Cara berfikir ilmiah Cara berfikir ilmiah Dilandasi dengan Pengujian yang sistematis Ada abstraksi yang lebih tinggi Dan pengertian-pengertian Yang lebih kompleks Dan menjalin Keterkaitan Yang lebih luas Cara berfikir ilmiah Juga disertai dengan Pemuktian Data faktual Pengecekan Dan juga Verifikasi yang berulang Assalamuala Pemüp Tabuk Flamingos in the pool I smell like a mini bar